Intro Halo teman-teman, sekarang saya berada di salah satu museum yang ada di Ngawini Pastinya diantara kalian ada yang penasaran kan? Langsung aja yuk ikuti saya Sebelum memasuki museum, kita tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker Nah, sekarang saya berada di depan museum Trinil Ngawi, tepatnya di desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Hmm, ada apa aja sih koleksi menarik yang ada di dalam sana? Yuk ikuti saya! Intro Museum Trinil merupakan salah satu objek wisata sejarah yang menyimpan fosil manusia purba Atau disebut dengan Pitekantropus erectus yang ditemukan oleh Eugana Dubois Serta ada juga ribuan fosil-fosil hewan purba Di halaman museum Trinil ini terdapat monumen atau tugu yang bertuliskan TE Arah tanda panah 175 meter Ono 1891-93 yang artinya Pitekantropus erectus ditemukan sekitar 175 meter dari monumen ini Dan diekskavasi dari tahun 1891 sampai 1893 Nah teman-teman sekarang kita sudah berada di ruangan pertama Di sini ada beberapa fosil manusia purba dan hewan purba Menariknya di sini Pitekantropus erectus adalah penemuan tahap awal atau pertama di dunia Wow keren Nah sekarang kita sudah memasuki ruangan kedua Di sini ada beberapa fosil termasuk fosil gading gajah Fosil tanduk kerbau Kemudian ada bola batu Yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu Nah itulah koleksi fosil-fosil yang ada di museum Trinil Ngawi Kita sebagai generasi milenial setidaknya mengataui sejarah besar yang pernah ditemukan di Indonesia Kalau kalian main ke Ngawi jangan lupa mengunjungi museum Trinil Ngawi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!